Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan update baru dari IGX Channel. Pak Angga, waktu kita cukup terbatas. Terakhir, singkat saja Pak, harapan dari para pelaku usaha kepada Kementerian Investasi di tengah pandemi, tentu para pelaku usaha mengalami dampak yang cukup signifikan. Mungkin keringanan seperti apa yang diharapkan di tengah pandemi, terutama dalam proses investasi? Ya, betul. Konteks-konteksnya kan ya term of investment itu kan ada insentif fiskal dan monetar yang ada. Itu bisa menjadi salah satu bagian yang bisa diberikan kepada para pelaku usaha. Tapi sejatinya yang kita harapkan itu adalah suatu iklim yang kondusif, iklim yang bisa menopang. Menopang itu awalnya tentunya kemudahan dalam memperoleh proses perizinan dan pendampingan. Artinya kita dengan pemerintah ini kan menjadi mitra gitu kan. Bukan apa ya, bukan seperti kita diawasi, kita ini mitra dari pemerintah karena pengusaha dibayar pajak kan. Dan sumber pembiayaan negara itu dari pajak. Seperti itu Mas David. Baik Pak Angga, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah berkata.